Intro Dilansir dari Nusa News Anggota DPR pendukung 01 tolak pembentukan Pansus kecurangan pemilu ada apa? Wacana mendorong pembentukan panita khusus atau Pansus untuk mengevaluasi seluruh hasil penyelenggaraan pemilu 2016 mulai digaungkan dalam rapat paripurna DPR RI Rabu 8 Mei Anggota DPR dari fraksi PKS Ledia Hanifa memulainya saat menginterupsi rapat paripurna ia mengajak seluruh anggota DPR membentuk Pansus terkait pemilu 2019 dibentuknya Pansus kecurangan pemilu untuk mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan yang telah berlangsung menurutnya pembentukan Pansus juga untuk menyelidiki kematian ratusan petugas kelompok petugas pemungutan suara atau KPPS serta mengevaluasi sistem keserentakan dan akuntabilitas KPU sebagai penyelenggaraan seperti dikutip dari CNN Indonesia fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk Pansus tentang penyelenggaraan pemilu agar semua evaluasi dilakukan dengan baik kata Ledia saat menginterupsi rapat paripurna Rabu 8 Mei Sementara itu, anggota depan dari fraksi Partai Pendukung Paslon 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin menolak wacana pembentukan Panitia Khusus atau Pansus kecurangan pemilu Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Joni G. Plate, tegas menolak wacana itu menurutnya lebih masuk akal jika saat ini politis Senayan menunggu hasil pemilu sembari mengawasi proses penghitungan suara yang tengah dilakukan KPU seperti dikutip dari RMUL makanya jika ada yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang masif itu merupakan keputusan atau pendapat yang sangat prematur katanya dalam rapat paripurna Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta Rabu 8 Mei lebih lanjut menurut Joni Plate, pemilu kali ini berlandaskan asas legilasi primer yang dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR untuk itu semua kekurangan yang ada di dalamnya merupakan hasil pembahasan bersama yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu sendiri oleh sebab itu saya menolak pembentukan tim Pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU kita boleh mengawasi tapi kita tidak boleh menjatuh KPU dalam hal-hal negatif tegasnya tidak jauh beda anggota DPR dari fraksi Golkar M. Misbahkun pun meminta semua pihak termasuk DPR untuk bahu-membahu dalam mengawasi jalannya proses penghitungan suara manual yang dilakukan oleh KPU karena saya yakin apa yang terjadi dalam pemilu kali ini tidak direkayasa oleh pihak manapun Pungkas Misbahkun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!